Mereka memang terkejut karena aroma ini dapat menarik beberapa binatang iblis dan menyebabkan pertempuran besar. Namun, pihak lain tidak peduli sama sekali dan membiarkan aromanya melayang. Jelas sekali, pihak lain adalah seorang ahli dan tidak takut menarik perhatian binatang iblis. Memikirkan hal ini, secerca harapan muncul di mata mereka. Ayo pergi. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan memimpin selusin penggarap maju dengan cepat. Aroma daging dan asap di depan mereka semakin kental. Mereka bahkan bisa melihat api di depan. Apalagi ada bau darah dan darah di sekitarnya. Jelas sekali, beberapa binatang iblis telah dibunuh di sini. Terlebih lagi, parit di tanah bahkan lebih mengejutkan. Masih ada sisa pedangki yang sangat kuat pada mereka. Wanita berbaju hijau dan para raja lainnya tidak dapat merasakannya. Mereka hanya merasakan pertempuran besar telah terjadi di sekitar mereka. Namun, pupil mata lelaki tua berambut putih itu menyusut, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini karena dia merasakan rasa ngeri dari pedangki. Meskipun dia adalah raja bintang enam puncak, dia tidak bisa menahan diri sama sekali di depan pedangki. Bahkan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Siapa ini? Ini sangat menakutkan. Mungkinkah itu yang maha kuasa? Dia sangat terkejut. Sementara itu, wanita berbaju hijau dan selusin petani terus terbang ke depan. Tak lama kemudian, mereka tercengang. Ini karena memang ada seseorang di samping api itu. Itu adalah seorang pria muda berjubah merah. Dia tidak terlihat terlalu tua, hanya berusia dua puluhan. Saat ini, dia sedang memegang secangkir anggur roh dan memakan sepotong daging panggang emas dengan nikmat. Di sampingnya ada seekor ular merah yang panjangnya lebih dari satu meter dan seekor monyet seputih salju. Mereka semua sedang makan daging panggang emas. Adegan ini mengejutkan semua orang. Namun, ketika mereka dengan cepat melirik pemuda berjubah merah itu, mereka mengungkapkan ekspresi kecewa. Ini karena aura pemuda berjubah merah itu hanyalah aura Raja Bintang 6. Meskipun orang seperti itu sangat kuat di kalangan generasi muda, dia tidak bisa melawan binatang iblis bumi di belakang mereka. Wanita berbaju hijau dan yang lainnya sangat kecewa. Di antara mereka, seseorang menggelengkan kepalanya. Huh, pemuda ini terlalu sombong. Dia adalah Raja Bintang 6, dan dia berani memanggang daging di hutan. Apakah dia tidak takut menarik Raja Iblis kuat lainnya? Dia masih terlalu muda. Dia mungkin murid jenius dari suatu keluarga. Meskipun dia memiliki beberapa bakat, dia tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mengabaikan pemuda berjubah merah itu. Mereka bersiap untuk melarikan diri demi hidup mereka lagi. Namun, pada saat itu, lelaki tua berambut putih itu tiba di hadapan mereka. Saat dia melihat pemuda berpakaian merah itu, tubuhnya gemetar. Ini karena dia bisa merasakan sisa pedangki dari tubuh pihak lain. Mungkinkah bekas luka pedang itu ditinggalkan oleh pemuda ini? Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu ketakutan. Kakek, ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat. Dia hanya ahli generasi muda. Dia tidak bisa membantu kita sama sekali. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Benar, tetua, ayo cepat pergi. Jika kita tinggal lebih lama lagi, aku khawatir binatang buas itu akan datang. Semua orang berkata. Namun, lelaki tua berambut putih itu tidak mendengarkan. Dia hanya menatap pria berjubah merah di depannya. Ekspresi pemuda berjubah merah itu tenang, dan dia bahkan tidak melihat sekeliling. Dia perlahan mencicipi daging panggangnya. Pria tua berambut putih itu mengertakan gigi seolah dia telah mengambil keputusan. Segera, dia berjalan ke depan. Namun, ketika dia sampai di sisi pemuda berjubah merah, dia tiba-tiba berlutut sambil menjatuhkan diri. Apa? Wanita berpakaian hijau dan selusin seniman bela diri di belakangnya semuanya tercengang dengan pemandangan ini. Mereka tidak menyangka lelaki tua berambut putih itu akan berlutut di hadapan seorang pemuda. Itu terlalu mengejutkan. Kakek, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Mengapa kamu berlutut di depan seorang pria muda? Dia tidak kuat sama sekali. Dia tidak bisa memberi kita bantuan apapun. Tetua, ayo cepat pergi. Para seniman bela diri di belakang mereka bingung. Pemuda berjubah merah di depan mereka juga mengerutkan kening. Karena dia tidak menyangka lelaki tua berambut putih di depannya itu akan langsung berlutut. Itu benar, pemuda berjubah merah itu secara alami adalah linsuan. Dia sedang mengolah arai pedang pembunuh iblis sambil bergegas dalam perjalanannya. Saat ini, dia sedang beristirahat. Dia secara alami memperhatikan kedatangan selusin orang, tapi dia tidak memperhatikan mereka. Karena dia tidak mengenal mereka sama sekali, dia tidak perlu memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua di depannya itu akan langsung berlutut. Tentu saja, dia tahu apa maksud lelaki tua itu. Melihat ekspresi menyedihkan mereka dan luka di tubuh mereka, terlihat jelas bahwa mereka telah bertemu dengan semacam raja daemon yang kuat. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa mencari ahli untuk membantu mereka. Pahlawan muda, tolong bantu kami. Selamatkan hidup kami. Kami pasti akan membalas budimu. Orang tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam lagi. Membayar kembali. Tentu, apa yang harus kamu bayar padaku? Linsuan bertanya dengan acuh tak acuh. Kami memiliki beberapa kristal sub ilahi tingkat tertinggi, beberapa harta karun langit dan bumi, dan inti dari binatang daemon. Selama kamu mau, kamu bisa mengambil semuanya. Pahlawan muda, tolong bantu kami. Apa? Kakek, apakah kamu gila? Ini adalah sesuatu yang kami hasilkan dengan kerja keras selama lebih dari sebulan. Mendengar ini, gadis muda berjubah hijau itu berteriak. Mereka mempertaruhkan hidup mereka selama lebih dari sebulan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Sekarang, mereka akan memberikan semuanya kepada orang lain. Terlebih lagi, dia adalah seorang pemuda berjubah merah yang kelihatannya tidak terlalu kuat. Tentu saja, dia tidak bisa menerima ini. Diam. Pria tua berambut putih itu berteriak dengan dingin. Kemudian, dia berbalik dan melanjutkan, Pahlawan muda, mohon jangan tersinggung. Cucu perempuan saya tidak berpengalaman dan tidak tahu seberapa kuatnya Anda. Jika dia menyinggungmu, aku akan meminta maaf atas namanya. Yah, apakah kamu mendapatkan inti daemon atribut kayu? Berikan padaku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Oke, terima kasih, pahlawan muda. Aku akan mengambilnya sekarang. Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu sangat gembira. Dia dengan cepat berbalik untuk mengeluarkan daemon kor. Namun, gadis muda berjubah hijau itu masih belum mau menyerah. Kakek, inti daemon atribut kayu itu sulit kita dapatkan. Itu dekat dengan inti daemon Raja Daemon bintang tujuh. Mengapa memberikannya kepada orang ini? Orang ini tampaknya tidak terlalu kuat. Dia tidak bisa menghadapi binatang Ajaib Bumi. Sungguh sia-sia jika kita memberinya inti daemon atribut kayu. Mengapa kita tidak melarikan diri? Jika kita beruntung, kita mungkin bisa melarikan diri. Namun, lelaki tua berambut putih itu mengabaikan cucunya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan daemon kor seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan lampu hijau dari cincin penyimpanannya. Dia memberikannya kepada Lin Suan. Lin Suan mengambilnya dan mengangguk. Dia berkata dengan acu tak acu, oke, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memblokir bahaya di belakangmu. Apa, kita bisa pergi sekarang? Kali ini, gadis muda berjubah hijau itu merasa tidak senang sebelum lelaki tua berambut putih itu mengatakan apapun. 1962 Biarkan kami pergi setelah kamu mengambil barangnya. Bagaimana jika kamu melarikan diri juga? Nak, menurutku kamu pembohong. Sue R. Diam. Tetua berambut putih itu berteriak dengan dingin. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk mengundang pihak lain. Jika cucunya membuat marah pihak lain, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wanita berbaju hijau sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat ini, tanah mulai bergetar dengan cepat. Retakan muncul di bawah kaki mereka dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Melihat ini, wanita berbaju hijau tidak mau mengatakan apapun lagi. Dia berteriak. Selusin seniman bela diri lainnya semuanya terlihat ketakutan karena mereka tahu bahwa binatang iblis bumi akan datang. Tetua berambut putih itu juga terkejut. Namun, dia dengan cepat berkata dengan suara rendah, ini bukanlah tubuh iblis bumi yang sebenarnya. Ini adalah tiruan yang dibentuk oleh ki iblis di tubuhnya dan bebatuan di tanah. Kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Mendengar bahwa itu adalah tiruan, orang-orang ini tidak ceroboh. Bahkan klon pun sangat kuat. Mereka perlu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapinya. Ledakan. Memang benar, di saat berikutnya, tanah retak dan sebuah lubang besar muncul. Kemudian, demoniki dan batu-batu besar membentuk demonik bis. Ia memamerkan taring dan cakarnya dan mengaum dengan ganas. Pembentukan. Serang denganku. Tetua berambut putih itu berteriak. Segera, para prajurit di belakangnya menginjak tanda misterius dan mulai membentuk formasi besar. Mereka siap bergabung untuk melawan musuh. Pada saat ini, Lin Suan mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Segera, aura es yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, langsung membekukan klon binatang iblis di depan mereka. KKK. Setelah aura es dilepaskan, area sekitarnya tertutup es. Kepingan salju berjatuhan dari langit. Tetua berambut putih, wanita berbaju hijau, dan para raja lainnya semuanya gemetar. Mereka merasa seperti dibekukan. Adapun klon di depan mereka, membeku dalam sekejap. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Ledakan. Lalu, Lin Suan melambaikan jarinya. Tiba-tiba, balok es besar di depan mereka pecah, membentuk pecahan es di tanah. Adapun klon binatang iblis bumi, langsung terbunuh. Apa, bagaimana ini mungkin? Wanita berbaju hijau itu tercengang. Raja-raja lainnya semuanya tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Itu adalah tiruan dari binatang iblis bumi. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika mereka semua bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka hanya akan mampu bertarung imbang. Tapi sekarang, pemuda di depannya dengan mudah menyingkirkan klon binatang iblis bumi hanya dengan lambayan tangannya. Mereka tidak percaya. Orang tua berambut putih itu juga sangat terkejut, tapi dia segera menjadi bersemangat. Karena dia menyadari bahwa tebakannya benar, pemuda di depannya benar-benar sangat kuat. Kemungkinan besar dia adalah seorang saint dari sekte besar atau seorang jenius tak tertandingi dari klan kuno. Dia tahu bahwa orang-orang ini mampu melindungi hidup mereka, dan wanita hijau itu juga sangat ketakutan. Baru sekarang dia tahu kenapa kakeknya begitu rendah hati. Kekuatan pemuda di depan mereka jauh melampaui imajinasi mereka. Karena itu, dia buru-buru berkata dengan hormat, Tuan muda, saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Tidak apa-apa, kalian boleh pergi. Adapun binatang setan bumi di belakang, saya akan membantu Anda memblokirnya. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa naga merah dan monyet putih salju bersamanya. Lalu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Haha, nak, kamu telah memperoleh cukup banyak kali ini. Kamu tidak hanya mendapatkan inti iblis tipe kayu, tapi kamu juga mengetahui keberadaan binatang iblis bumi. Kata naga merah sambil tersenyum. Itu benar, binatang iblis bumi adalah binatang iblis tipe bumi, dan sepertinya dia adalah Raja Iblis Bintang 7. Jika dia bisa mendapatkan jiwa iblis darahnya, maka dia bisa menggunakan formasi pedang pembunuh iblis. Di masa depan, saat dia mengumpulkan lebih banyak jiwa iblis, formasi pedang pembunuh iblis akan menjadi semakin kuat. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis bumi di sini. Dia sangat beruntung. Oleh karena itu, ini juga salah satu alasan mengapa dia membantu orang-orang tersebut. Ledakan, 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 raungan marah datang dari kejauhan di dalam hutan. Jelas sekali, itu berasal dari binatang setan bumi. Ketika dia mengetahui bahwa klonnya telah terbunuh, dia sangat marah. Bagaimana dia bisa membiarkan mangsa yang dia incar melarikan diri. Oleh karena itu, ia meraung seperti orang gila. Tidak hanya itu, kecepatannya juga meningkat. Setelah menggunakan teknik penggalian bumi, ia menempuh perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Mengaum. Segera, ia menemukan ada aura manusia di depannya, terbang ke arahnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Seseorang sebenarnya berani berjalan ke arahnya. Orang itu sedang mendekati kematian. Sesaat kemudian, ia langsung menyerang. Gempa bumi tanpa ampun menyebabkan retakan menyebar. Sebuah tangan batu besar mengembun di depannya dan dengan cepat menamparkan ke depan. Tangan batu ini sangat besar, menutupi langit dan matahari. Itu membawa aura iblis yang kental, menunjukkan kekuatannya yang sangat kuat. Ledakan. Dalam sekejap, itu menutupi linsuan dan tanpa ampun akan mendarat di atasnya. Huff. Linsuan mendengus dingin, dan aura es yang kuat langsung melonjak. Kemudian, pedang raksasa biru membubung ke langit. Ledakan. Ledakan. Pada saat berikutnya, embun beku yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tangan yang menutupi langit, dan kecepatan turunnya menjadi semakin lambat. Akhirnya membeku di langit. Kemudian, cahaya pedang biru menyala dan membelah tangan batu itu menjadi dua. Ledakan. Pada saat ini, tanah retak terbuka, dan makhluk besar muncul di tanah. Itu seperti kadal besar, dan tubuhnya ditutupi sisik abu-abu. Namun, itu bukanlah kadal, melainkan binatang iblis bumi. Aura di tubuhnya sangat mengerikan, seolah-olah binatang iblis kuno telah bangkit. Manusia, datang dan mati. Binatang iblis bumi mengeluarkan suara dingin, sama sekali tidak menganggap serius linsuan. Huff. Linsuan tidak berbicara omong kosong. Binatang iblis bumi ini kebetulan adalah salah satu binatang iblis yang dia butuhkan, jadi dia langsung menyerang. Pedang ki melintas di tubuhnya, dan domain pedang naga langsung muncul di udara, menyelimuti bagian depan. Cahaya pedang yang mengerikan memenuhi langit, menembus kehampaan dan langsung menebas. Huff. Seekor semut berani menyerangku. Anda sedang mendekati kematian. Binatang iblis bumi mencibir. Secara alami bisa merasakan bahwa budidaya linsuan hanyalah raja bintang enam. Orang seperti itu adalah seekor semut di depannya. Itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya, dan dia benar-benar berani menyerangnya. Oleh karena itu, aura iblis tak berujung menyebar dari tubuhnya, dan tanah di sekitarnya retak terbuka, membentuk batu raksasa-raksasa yang menyerang ke depan. Ledakan. Raksasa batu itu terus berkembang hingga tingginya seribu kaki dan bertabrakan dengan domain pedang naga. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Retakan muncul di kehampaan, dan sebagian besar hutan runtuh. Tanah tak berujung retak terbuka, dan selokan demi selokan muncul. Namun, linsuan tenang. Dia mengendalikan domain pedang naga dan menyerang lagi. Tiba-tiba, domain pedang naga berubah. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan kemudian membentuk dua cakar naga yang menyambar raksasa batu besar itu. Kedua cakar naga itu sangat nyata, seolah-olah naga sungguhan telah terbangun. Kemudian, mereka menembus kehampaan dan meraih batu raksasa itu. 1963. Kedua cakar naga itu sangat nyata, seolah-olah naga sungguhan telah bangkit. Kemudian, dia menembus kehampaan dan meraih batu raksasa. Dua lubang transparan muncul di tubuh batu raksasa. Kemudian, itu berubah menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah. Tidak hanya itu, Lin Suan mengendalikan kedua cakar naganya untuk menangkap binatang setan bumi. Dentang! Dentang! Tiba-tiba, suara benturan logam terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan kehampaan hampir runtuh. Fisik yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Bintang 7. Lin Suan sangat kagum. Cakarnya ini bisa menghancurkan Demon Monarch Willow Star biasa. Namun, binatang iblis bumi dihadapannya sebenarnya tidak terluka sama sekali. Itu hanya dikirim terbang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya fisik binatang setan bumi itu. Itu pasti sepuluh kali lebih kuat dari Raja Iblis Bintang 6. Mencari kematian. Manusia terkutuk, kamu membuatku marah. Binatang iblis bumi meraum dengan ganas. Seekor semut manusia berani mengirimnya terbang. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sesaat kemudian, ia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api hitam yang menyapu ke depan. Hu hu hu. Api abu-abu menelan dua cakar naga yang dibentuk oleh pedangki dan dengan cepat melelehkannya. Segera. Cakar naga itu terbakar abis. Tidak hanya itu, api abu-abu juga terbang menuju linsuan, ingin menyempurnakannya juga. Hu hu. Linsuan dengan dingin mendengus. Dengan lambayan tangannya, pedang iblis ditebang. Pedang naga besar ki yang menakutkan menyembur keluar dengan cepat, dan cahaya pedang yang tajam langsung memadamkan api abu-abu yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, es dewa laut menyembur keluar dengan ganas, membentuk angin sedingin es yang terbang di langit. Aura sedingin es yang tak terbatas mengalir menuju binatang iblis di bawah. KKK. Binatang iblis bumi memuntahkan bola api hitam untuk melawan. Namun, pergerakannya dibatasi pada ruang tertentu. Linsuan, di sisi lain, memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan delapan langkah naga langit untuk tiba di belakang binatang iblis bumi. Pedang iblisnya berubah menjadi naga hitam yang memancarkan sinar cahaya saat menembus titik lemah binatang iblis bumi. Titik lemah binatang iblis bumi ini tersembunyi dengan sangat baik. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Bahkan sosok perkasa pun mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, Linsuan berbeda. Dia memiliki mata ilahi nasib surgawi. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata itu. Weng. Pedang ki menembus organ vital binatang iblis bumi dan menerobos pertahanannya. Darah muncrat saat tubuh binatang iblis bumi terlempar. Ledakan. Ledakan. Dua puncak gunung dikejauhan dirobohkan oleh tubuh besar binatang iblis bumi dan runtuh. Tanah retak terbuka, dan kawah yang mengerikan muncul. Batuan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh binatang iblis bumi, menenggelamkannya. Mengaum. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dari reruntuhan. Kemudian, batu-batu besar itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Tubuh besar binatang iblis bumi muncul sekali lagi. Matanya merah dan dipenuhi amarah yang tak terbatas. Kali ini, ia benar-benar geram. Dengan lambayan cakar binatang itu, ia menyebar sejauh ribuan mil, berubah menjadi cakar raksasa yang menghantam dengan kejam. Tidak hanya itu, tubuhnya juga mengeluarkan api abu-abu yang membentuk kabut abu-abu yang merusak kehampaan. Ini adalah racun yang mengerikan. Bahkan jika makhluk kuat menghirupnya, mereka akan diracuni. Dua jenis serangan berbeda dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Sial! Cakar abu-abu menghantam tubuh Lin Suan. Untungnya, Lin Suan memanggil mistik jade battle armor tepat waktu. Meskipun dia terlempar, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Pada saat berikutnya, Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan muncul di depan binatang iblis bumi lagi. Cakar abu-abu yang muncul langsung diiris menjadi dua bagian. Mengaum! Binatang iblis bumi berguling-guling di tanah kesakitan. Tubuhnya yang besar berguling-guling di tanah, menghancurkan hutan dan gunung satu demi satu. Ia sangat marah dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Kita harus tahu bahwa itu adalah Raja Iblis Bintang 7 dengan fisik yang kuat. Bahkan makhluk kuat dengan level yang sama mungkin tidak mampu menembus pertahanannya. Tapi sekarang, Raja Bintang 6 telah menembus pertahanannya dengan mudah. Dia tidak bisa mempercayainya. Pedangki pihak lain terlalu tajam. Ia belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupnya. Ia tidak tahu bahwa teknik suci ofensif jiwa pedang naga besar Lin Suan tidak ada bandingannya di dunia. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk kuat. Oleh karena itu, meskipun binatang iblis bumi kuat, ia masih dirugikan di tangan Lin Suan. Mengaum! Sialan manusia, aku akan mengingatmu. Binatang setan bumi meraum dan berbalik untuk melarikan diri. Dimenki tanpa batas melilit tubuh besarnya dan terbang ke kejauhan. Sejujurnya, itu sangat menakutkan. Ia belum pernah melihat manusia sekuat ini. Apalagi pihak lain masih terlalu muda. Ia tahu bahwa ini adalah pemuda jenius terbaik dalam umat manusia. Mungkin tidak bisa melawannya. Sebagai binatang iblis, ia sangat licik. Oleh karena itu, ia tidak melawannya sama sekali. Sebaliknya, ia berbalik untuk melarikan diri. Ledakan! Namun, saat hendak melarikan diri, sosok merah tua muncul di langit. Kemudian, lampu merah bergulir seperti sungai. Ia langsung mengenai tubuhnya dan membuatnya terbang. Ledakan! Tubuh besar binatang iblis bumi terlempar lagi. Ia meraum dengan gila-gilaan. Benar-benar menyedihkan. Karena ia tidak melihat dengan jelas apa yang membuatnya terbang. Terlebih lagi, sebagai raja iblis bintang tujuh, dia adalah penguasa hutan ini. Namun kini, ia terlempar dua kali hanya dalam beberapa saat. Apalagi salah satu cakarnya terpotong. Ia belum pernah mengalami cedera serius selama ratusan tahun. Sialan! Apa-apaan ini! Pergi dari sini! Binatang iblis bumi bangkit dan mengaum dengan ganas. Matanya tertuju ke depan. Di depannya, lampu merah muncul, dan sosok naga merah muncul. Dialah yang menggunakan ekor naganya untuk mengirim binatang iblis bumi terbang untuk mencegahnya melarikan diri. Binatang iblis bumi yang lemah berani menjadi sombong di hadapanku. Anda sedang mendekati kematian. Naga merah mendengus dingin. Mengaum! Binatang iblis bumi sangat marah hingga memuntahkan darah. Seekor ular sialan berani meremehkannya. Ia tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, binatang iblis bumi menjulurkan lehernya. Kepalanya sangat ganas dan langsung tiba di depan naga merah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelan naga merah. Ular merangkak, pergilah ke neraka. Binatang iblis bumi membuka mulutnya dan menelan naga merah seolah-olah bisa menelan langit. Aku akan mengalahkanmu. Naga merah juga marah. Beraninya binatang setan bumi menyebutnya ular. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, di saat berikutnya, tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi naga dewa yang panjangnya ratusan kaki. Sisik naganya yang menakutkan bersinar dengan cahaya dingin di udara. Sesaat kemudian, tubuhnya bertabrakan dengan mulut berdarah, dan suara benturan yang mengejutkan terdengar. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan binatang iblis bumi menjerit dan terlempar lagi. Tak hanya itu, giginya pun hancur. Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Giginya bisa dikatakan sangat tajam dan mampu menggigit harta karun tingkat bumi. Tapi sekarang, ia tidak mampu menggigit tubuh ular, yang membuatnya terkejut. Namun, di saat berikutnya, ketika ia melihat naga dewa sepanjang ratusan kaki di depannya, ia menjadi semakin ketakutan. 1964 Naga, kamu sebenarnya adalah seekor naga. Setan bumi berteriak, dia tidak menyangka akan bertemu naga di sini. Bukankah itu makhluk legendaris yang hanya ada di zaman kuno? Seharusnya sudah punah sekarang. Tapi kenapa itu muncul sekarang? Dia terlalu kaget. Sebagai raja iblis bintang tujuh, dia tahu lebih banyak. Meskipun raja iblis yang kuat saat ini memiliki garis keturunan ras naga, mereka bukanlah naga sungguhan. Mereka adalah naga banjir. Ras naga yang sebenarnya hanya ada di zaman kuno. Sekarang, mereka tidak terlihat sama sekali. Namun, dia tidak menyangka akan melihat naga sungguhan terbang di langit. Seekor naga yang hanya ada di legenda. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Sial, siapa anak ini? Kenapa dia punya naga di sisinya? Binatang setan bumi tidak berani berpikir. Dia berubah menjadi demon cloud dan terbang ke arah lain. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berjuang karena dia tidak bisa bertarung sama sekali. Jika keduanya bekerja sama, mereka pasti bisa membunuhnya. Jadi, dia harus melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, dia tertegun karena ada seekor monyet kecil berbulu putih di depannya, menghalangi jalannya. Uuuu. Monyet kecil seputih salju terus memberi isyarat, menyuruh binatang iblis bumi untuk menyerah dengan patuh dan tidak melarikan diri. Hal ini memicu kemarahan Earth Demon Beast. Aku tidak bisa mengalahkan bocah manusia, dan aku tidak bisa mengalahkan naga mistik. Kamu hanyalah seekor monyet putih kecil, dan kamu sangat kecil. Beraninya kamu menghalangi jalanku. Kamu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Jadi di saat berikutnya, Earth Demon Beast meraung dan memuntahkan bola api yang menyapu ke depan. Dia adalah Raja Iblis Kising. Sejak kapan monyet kecil berani menghalangi jalannya? Namun di saat berikutnya, tubuh keraputi itu bergoyang dan berubah menjadi sambaran petir putih, menghindari kobaran api di langit. Dalam sekejap, dia tiba di depan Earth Demon Beast. Dia mengulurkan cakarnya yang berbulu dan menamparkan wajah Earth Demon Beast. Tiba-tiba, binatang iblis bumi merasakan langit menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya menjadi pusing. Sebelum pingsan, dia masih berpikir. Monyet jenis apa ini? Itu terlalu jahat. Siapa pemuda itu? Mengapa dia memiliki begitu banyak makhluk yang bermutasi di sekitarnya? Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang legendaris. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Pedang iblis di tangannya berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ratusan meter, dan dia dengan kejam menebas binatang iblis bumi. Segera, luka dalam muncul di tanah, dan binatang setan bumi jatuh ke tanah. Namun, sebagai raja binatang bintang tujuh, binatang setan bumi sangatlah kuat. Oleh karena itu, serangan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, Lin Suan tidak berencana membuang waktu. Dia segera bergabung dengan naga merah dan monyet putri salju. Ketika ketiganya bergabung, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Seekor binatang iblis bumi bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, setengah hari kemudian, binatang setan bumi terbunuh, dan darah mengalir kemana-mana. Lin Suan tidak melepaskan kesempatan ini dan segera mulai berlatih arai pedang pembunuh iblis. Garis-garis rune pedang misterius muncul dan menyatu dengan darah. Jiwa iblis binatang iblis bumi diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam susunan pedang. Arrai pedang pembunuh iblis dengan cepat mulai terbentuk. Adapun Lin Suan, dia berdiri di tengah formasi pedang. Dia seperti pedang iblis, yang mampu menebas langit dan membelah bumi. Di kota yang paling dekat dengan Gunung Wanling, ada sebuah berita yang beredar. Dikatakan bahwa seorang ahli muda misterius telah muncul di Gunung Wanling. Kekuatannya tak terduga dan jauh melampaui para senior. Bahkan dikabarkan bahwa dia telah membunuh avatar binatang iblis bumi dengan lambayan tangannya yang lembut. Apa, dia membunuh avatar binatang iblis bumi dengan begitu mudah? Bagaimana ini mungkin? Bukankah binatang setan bumi adalah raja binatang bintang tujuh? Tidak peduli seberapa kuat generasi mudanya, mereka tidak bisa mengalahkan binatang iblis perkasa. Apakah kamu bercanda? Siapa bilang itu lelucon? Berita ini datang dari Liu Manchen. Iya, konon para tetua dari rumah Liu membawa orang-orang ke Gunung Wanling untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Pada akhirnya, mereka dikejar oleh binatang iblis bumi. Tepat sekali, seorang pemuda berjubah merah menyelamatkan mereka. Mungkinkah itu benar? Semua orang berdiskusi. Karena Liu Manchen adalah salah satu keluarga teratas di kota, kata-kata mereka tidak boleh salah. Seperti apa rupa pemuda misterius itu? Di mana sektanya? Saat ini, seseorang bertanya. Orang ini terdengar muda, tetapi wajahnya tidak terlihat. Pasalnya, ia mengenakan jubah hitam longgar yang menutupi tubuhnya. Kulitnya pucat dan matanya bersinar seperti bintang. Saya dengar dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan jubah merah. Saya tidak tahu detailnya. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, pergilah ke Liu Manchen. Beritanya datang dari sana. Rumah Liu. Ria misterius berjubah hitam berkata dengan jelas. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi asap hijau, menghilang dari tempatnya. Liu Manchen adalah salah satu keluarga teratas di kota. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk di sebuah istana. Itu adalah pria tua berambut putih yang telah meminta bantuan Lin Suan sebelumnya. Di sampingnya ada seorang wanita berjubah hijau. Itu adalah wanita bernama Sue, R dari sebelumnya. Kakek, pemuda berjubah merah itu, dia berasal dari tanah suci mana yang jenius. Bukankah dia terlalu kuat, bisakah dia benar-benar mengalahkan binatang iblis bumi? Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. Binatang setan bumi adalah raja binatang bintang tujuh yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu setara dengan manusia yang maha kuasa. Meskipun pemuda berjubah merah itu sangat kuat, tetap mustahil baginya untuk membunuh yang maha kuasa. Bahkan seorang suci pun tidak bisa membunuh yang maha kuasa. Apakah dia dalam bahaya? Mendengar perkataan lelaki tua berambut putih itu, wanita berjubah hijau itu sedikit khawatir. Sue, R, kamu tidak seharusnya bertanya tentang tuan muda itu. Kamu bahkan bukan berasal dari dunia yang sama. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Saat ini, suara dingin terdengar. Siapa itu? Mendengar ini, lelaki tua berambut putih dan wanita berjubah hijau sama-sama terkejut. Pria tua berambut putih itu meraung. Suaranya seperti gelombang yang menyebar ke segala arah. Dia terlalu kaget. Dia tidak menyangka seseorang akan datang ke sisinya tanpa dia sadari. Orang yang datang pastilah seorang ahli. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia ingin berteriak dan mengingatkan para ahli di keluarganya. Tidak ada gunanya. Berhentilah berjuang. Seluruh istana dilindungi oleh wilayahku. Kamu tidak bisa menyebarkan berita. Saat ini, suara dingin terdengar lagi. Kemudian, kekosongan di istana berfluktuasi dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Bahkan kepalanya ditutupi jubah besar, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua berambut putih itu bertanya dengan dingin. Otot-ototnya tegang dan energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Selama pihak lain melakukan gerakan berbahaya, dia akan segera meledak. Wanita berjubah hijau juga sangat gugup. Berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu, matanya yang indah dipenuhi ketakutan. 1965 Dia tidak pernah membayangkan orang aneh seperti itu akan muncul di rumahnya. Pria berjubah hitam itu tidak mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Sebaliknya, dia dengan dingin berkata, Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang pemuda berpakaian merah itu. Jangan lewatkan satu detail pun. Apa, Anda mencari pemuda berpakaian merah itu? Orang tua berambut putih itu tercengang. Dia tidak menyangka pria berjubah hitam ini akan datang mencari dermawan mereka. Sedangkan untuk wanita berpakaian hijau, dia dengan dingin mendengus. Kamu ingin bertanya tentang pemuda berpakaian merah itu? Bermimpilah. Huh. Sepertinya Anda masih belum memahami situasi Anda saat ini. Pria berjubah hitam itu mencibir. Kemudian, dia mengulurkan tangan pucatnya dan melambaikannya dengan lembut. Ah. Wanita berpakaian hijau itu langsung berteriak ketakutan. Dia merasakan udara di sekitarnya mengeras. Seolah-olah ada sangkar takasat mata yang mengikat tubuhnya. Segera setelah itu, kekuatan misterius menariknya ke sisi pria berjubah hitam itu. Berdengung. Detik berikutnya, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyelimuti wanita itu. Sinar cahaya kemasan itu seperti bilah petir. Mereka langsung membelah pakaian wanita berpakaian hijau itu. Bekas luka berdarah muncul di kulit seputih saljunya. Ah. Wanita berpakaian hijau itu berteriak. Dia sangat ketakutan dan kesakitan. Lelaki tua berambut putih itu juga berteriak dengan marah, berhenti. Jika kamu berani menyakiti nyawa sueku, aku akan melawanmu sampai mati. Dia tidak menyangka pria misterius berjubah hitam ini akan begitu sombong hingga langsung mengendalikan suek. R. Aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang pemuda berpakaian merah itu. Jika tidak, cucu perempuan Anda akan kehilangan nyawanya. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pria tua berambut putih itu mengatupkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu pria berjubah hitam itu semua yang dia tahu. Setelah mendengar ini, mata pria berjubah hitam itu berkedip-kedip. Maksudmu ada ular berwarna merah tua di sampingnya. Sepertinya itu dia. Bocah, biarpun kamu lari ke ujung bumi, aku tetap akan menangkapmu. Karena kamu berani menimbulkan masalah di tanah suci segala permulaanku, tidak akan ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Apa, Anda adalah seseorang dari tanah suci segala permulaan? Orang tua berambut putih itu kaget. Dia tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam yang aneh dan misterius ini akan menjadi ahli dari tanah suci permulaan. Huh, Anda tahu terlalu banyak. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus wanita berpakaian hijau itu. Tidak, brengsek, aku akan melawanmu sampai mati. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat pemandangan ini, dia meraum marah. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian merah itu akan tetap bergerak setelah dia mengungkapkan informasinya. Saat berikutnya, dia meraum dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dengan lambayan lengan bajunya, dua telapak tangan besar menyerang ke depan. Bayangan seperti gelombang muncul di antara telapak tangan ombak yang mengamuk. Huh, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pria berjubah hitam itu tersenyum menghina. Kemudian, dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya kemasan berubah menjadi pedang emas besar dan menebas ke depan. Tiba-tiba, telapak tangan menakutkan itu terbelah. Tak hanya itu, tubuh lelaki tua berambut putih itu pun ikut menegang. Luka berdarah muncul di antara alisnya, dan darah mengalir keluar dengan cepat. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Sepotong sampah benar-benar ingin bertarung denganku. Pria berjubah hitam itu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia mengabaikan mereka berdua. Seluruh tubuhnya langsung menghilang. Pada saat yang sama, wilayah raja di luar istana menghilang dalam sekejap. Pegunungan Wanling Lin Xuan terbang dengan cepat. Dia sudah sangat dekat dengan kedalaman pegunungan Wanling. Namun, semakin dekat dia ke kedalaman, semakin lambat dia jadinya. Itu karena dia merasakan tekanan yang tidak diketahui. Jumlah raja monster di sini jelas jauh lebih sedikit dibandingkan di luar, tapi aura mereka jauh lebih kuat daripada di luar. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang menakutkan. Hanya monster ki yang mereka keluarkan tidak tertahankan bagi raja biasa. Untungnya, Lin Xuan bukan orang biasa. Fisiknya kuat, setelah jiwa pedang naga besar dilepaskan, itu bisa menghancurkan tekanannya. Itu sebabnya dia bisa terus bergerak maju. Namun, dia tetap berhati-hati. Karena banyak raja monster di sini yang hidup berkelompok. Begitu raja monster itu keluar, mereka sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa pun harus mundur. Lin Xuan biasanya tidak memprovokasi raja monster yang hidup berkelompok. Namun, sudut mulut Lin Xuan melengkung. Jelas, dia sangat puas karena belum lama ini, dia telah menyempurnakan jiwa dan darah monster iblis bumi dan menyelesaikan formasi pedang pembunuh iblis yang paling dasar. Formasi pedang pembunuh iblis sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan jiwa pedang naga besar, tidak banyak orang di bawah yang maha kuasa yang dapat menolak formasi pedang pembunuh iblis. Terlebih lagi, ini hanyalah formasi pedang pembunuh iblis yang paling dasar. Saat dia membunuh lebih banyak monster bis dan memperoleh lebih banyak monster sol, kekuatan formasi pedang pembunuh iblis akan meningkat secara bertahap. Segera, sepertinya tidak akan lama sebelum dia mencapai formasi super teleportasi. Saat itu, dia sudah bisa mengaktifkan formasi teleportasi dan meninggalkan wilayah selatan. Mata Lin Xuan berkedip saat dia mengamati sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Namun, dia segera mengerutkan kening. Ini karena dia merasakan aura yang sangat agung datang ke arahnya dengan cepat. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan menemukan orang lain di kedalaman pegunungan Wan Ling. Apalagi aura ini sangat kuat, itu harus menjadi yang maha kuasa. Lin Xuan tidak tahu siapa yang datang, jadi sosoknya bersinar dan dia siap untuk mengubah jalannya. Namun, dia menyadari bahwa begitu dia mengubah jalannya, yang maha kuasa di kejauhan juga mengubah jalannya dan masih menuju ke arahnya. Huh! Melihat ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa orang ini datang untuknya. Memikirkan hal ini, wajahnya berubah muram dan ada tatapan tajam di matanya. Suara mendesing. Tak lama kemudian, kekosongan muncul. Tidak jauh di depan Lin Xuan, sesosok muncul. Itu adalah pria berjubah hitam. Jubah hitam lebar menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Seseorang hanya bisa melihat tatapan sedingin es. Itu seperti langit berbintang yang tak terbatas, dalam dan misterius. Bocah, itu benar-benar kamu. Namun, kamu cukup pandai bersembunyi. Anda benar-benar sampai di kedalaman pegunungan Wan Ling. Orang awam tidak akan mengharapkan hal ini. Pria misterius berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Siapa kamu? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Apa yang harus saya sembunyikan? Bocah, kamu cukup keras kepala. Anda berani datang ke pasar All Beginnings Holy Land saya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja seperti ini? Semua permulaan tanah suci. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang ini adalah seseorang dari tanah suci permulaan. Fakta bahwa pihak lain dapat menemukan tempat ini di luar dugaannya. Saat berikutnya, dia dengan dingin bertanya, apakah kamu berasal dari garis keturunan kelima? Benar, saya berasal dari garis keturunan kelima. Karena kamu berani membunuh yang maha kuasa dari garis keturunan kelimaku, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tahu kalau aku bisa membunuh yang maha kuasa, namun kamu masih berani mengejarku. Saya harus mengatakan bahwa anda benar-benar idiot. Lin Xuan mencibir. Dia bisa merasakan aura pria misterius berjubah hitam itu telah mencapai tingkat yang maha kuasa. Jelas sekali bahwa orang ini adalah orang yang sangat kuat. Tapi jadi apa? Kultifasinya telah membuat terobosan. Selain arrai pedang pembunuh iblis yang baru saja dia pelajari, dia sudah bisa membunuh yang maha kuasa sendirian. Adapun pria berjubah hitam, dia tidak mengetahui hal ini. Dia dengan dingin menyeringai, aku sudah bertanya. Kamu menggunakan perahu roh khusus untuk membunuh yang maha kuasa. Dengan kekuatanmu sendiri, mustahil bagimu untuk melawan yang maha kuasa. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lin Xuan dengan tatapan yang dalam. Lalu, dia dengan santai berkata, jangan khawatir. 1966. Budidaya Raja Bintang 6. Sepertinya kamu berhasil menerobos lagi. Sebelumnya, saya menerima kabar bahwa anda hanyalah Raja Bintang 5. Saya tidak menyangka anda akan menerobos dalam waktu sesingkat itu. Bocah, kamu benar-benar luar biasa. Namun, kamu tetap bukan siapa-siapa di hadapanku. Saya menyarankan anda untuk dengan patuh memotong lengan anda sendiri dan melumpuhkan budidaya anda sendiri. Lalu, berlututlah di hadapanku dan ikuti aku kembali ke Tanah Suci segala permulaan. Saat suasana hatiku sedang bagus, aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak, anda harusnya tahu apa yang akan terjadi pada anda. Konyol. Lin Suan dengan dingin mendengus. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika ya, anda bisa nyahlah. Bocah, kamu benar-benar mendekati kematian. Saya tidak percaya perahuroh sekuat itu dapat digunakan tanpa batas. Setelah mengatakan ini, pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Angin kencang menyapu sekeliling, menyebabkan jubah hitamnya berkibar kencang. Jubah yang menutupi kepalanya juga tertiup angin, memperlihatkan wajah tampan dan muda. Eh. Setelah melihat penampilan pihak lain, Lin Suan agak terkejut. Orang ini lebih muda dari yang dia bayangkan. Pihak lain tampaknya berusia 30-an. Namun, Lin Suan tahu bahwa orang ini tidak mungkin semudah itu. Lagi pula, dia belum pernah melihat maha kuasa berusia 30 tahun sebelumnya. Apakah kamu terkejut? Izinkan saya memberitahu anda, tahun ini saya berusia 142 tahun. Saya yang termuda dari garis keturunan kelima. Ketika saya seusia anda, saya adalah salah satu kandidat tanah suci segala permulaan. Sekarang, saya sudah menjadi yang maha kuasa. Dari segi bakat, saya tidak kalah dari anda. Dari segi kekuatan, kamu lebih rendah dariku. Menurut anda, kualifikasi apa yang harus anda miliki untuk menjadi sombong di depan saya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Makanya aku bilang, bocah, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Yang termuda yang maha kuasa. Bibir Lin Suan melengkung. Dia tidak menyangka pria berjubah hitam di hadapannya juga seorang jenius. Apalagi dia merupakan calon dari generasi sebelumnya. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi lebih menarik. Detik berikutnya, dia menggerakkan tubuhnya. Suara berderak keluar dari tubuhnya. Lin Suan dengan acu tak acu berkata, aku baru saja menerobos dan membutuhkan lawan. Saya tidak menyangka anda akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri anda kepada saya. Karena itu masalahnya, aku akan menerimamu. Ingatlah namaku. Namaku Sangguan Ki. Aku akan menjadi mimpi burukmu seumur hidupmu. Kemudian, sinar kemasan muncul di tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Bas dengungan-dengungan. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan menyelimuti radius seribu mil, membentuk perisai energi besar yang menyelimuti seluruh ruang. Sebaliknya, Sangguan Ki mengambang di kehampaan. Jubahnya berkibar dan wajah tampannya bersinar terang. Saya sudah menggunakan domain saya untuk menutup ruang ini. Anda bisa bertarung sepuasnya. Anda tidak perlu khawatir mengganggu raja monster lainnya. Aku akan memberimu kesempatan. Saya akan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan. Setelah tiga gerakan, aku akan bergerak. Kata Sangguan Ki dengan tenang. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Dalam ketiga jurus ini, gunakanlah jurus terkuat Anda, karena setelah ketiga jurus ini berlalu, Anda tidak akan mempunyai kekuatan untuk melawan. Huh. Mendengar ini, Lin Suan mendengus dingin. Orang ini sangat percaya diri. Namun, Sangguan Ki memang punya hak untuk percaya diri. Pihak lain adalah sosok yang perkasa, dan usianya baru seratus tahun lebih sedikit. Sosok perkasa di usia ini bisa dikatakan jenius tiada taraf. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Memberiku tiga gerakan. Bagus. Karena Anda sangat sopan, saya akan menerimanya. Lin Suan mencibir. Kemudian, cahaya di matanya menjadi lebih terang dan aura tajam terpancar dari tubuhnya. Pedang iblis hitam pekat muncul di tangannya. Sepertinya itu terbuat dari batu giyok hitam, dan ada dimenrune misterius di atasnya. Berdengung. Detik berikutnya, Lin Suan mulai bergerak. Cahaya pedang melonjak ke langit. Lin Suan mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan dan menebas seperti pelangi. Ledakan. Saat pedang hendak mendarat, auman naga terdengar. Kemudian, pedang Ki ditutupi dengan sisik naga. Itu tampak seperti seekor naga besar yang muncul di langit. Hem. Melihat ini, Sangguan Ki mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari bahwa aura pedang Ki terlalu kuat. Itu tidak jauh berbeda dengan kekuatan makhluk maha kuasa. Perubahan ini membuat wajah Sangguan Ki berubah. Dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu kuat. Ledakan. Dia tersambar petir dan terlempar. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan segera pecah. Bocah, kamu mendekati kematian. Sangguan Ki memuntahkan seteguk darah. Wajah tampannya menjadi sangat ganas. Matanya yang dalam berwarna merah dan dipenuhi niat membunuh yang kuat. Lin Suan, sebaliknya, tertawa dingin. Yang maha kuasa termuda, penerus generasi sebelumnya, sungguh menakjubkan. Tapi kenapa kamu bahkan tidak bisa memblokir salah satu seranganku? Oh benar, kamu bilang kamu akan memberiku tiga gerakan. Ini hanyalah langkah pertama. Masih ada dua langkah lagi. Saya harap Anda tidak melawan. Mendengar ini, Sangguan Ki sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Dia meraung dengan gila. Bocah, kamu mendekati kematian. Anda telah berhasil membuat saya marah. Saya menarik kembali apa yang saya katakan. Tapi aku telah memutuskan bahwa aku akan membuatmu memohon kematian, tapi kamu tidak akan bisa mati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Sangguan Ki pindah. Energi kekerasan keluar dari tubuhnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Lin Suan. Dia melancarkan pukulan. Tinjunya bersinar. Kekosongan bergetar. Cahaya keemasan di tubuh Sangguan Ki seperti nyala api keemasan yang menerangi seluruh langit. Ledakan. Tinju menakutkan meledak ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dan menebas dengan pedang iblis sembilan kegelapan. Cahaya pedang hitam sepertinya keluar dari neraka. Itu membawa aura dingin dan kekuatan kekerasan. Sesaat kemudian, ia bertabrakan dengan tangan emas. Tabrakan keduanya menimbulkan suara yang menggemparkan bumi. Hutan dan pegunungan di sekitarnya langsung terlempar. Tidak ada yang bisa menghentikan dampak ledakan tersebut. Wajah Sangguan Ki menjadi gelap karena dia menyadari bahwa tinjunya telah diblokir oleh pedang Lin Suan. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Jika dia ceroboh dan membiarkan Lin Suan menyerangnya secara diam-diam, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Namun, Lin Suan masih bisa memblokir tinjunya. Ini sangat mengejutkannya. Huh! Sangguan Ki mendengus. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian tubuhnya membesar dan berubah menjadi raksasa. Tak hanya itu, cahaya kemasan memadat di kedua sisi tubuhnya, membentuk tiga kepala dan enam lengan. Ini adalah kekuatan ilahi yang ajaib. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, ada kera ilahi emas yang memiliki tiga kepala dan enam lengan. Kekuatan ilahi semacam itu sangat menakutkan. Lin Suan tidak menyangka Sangguan Ki memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Dia harus mengakui bahwa sebagai penerus para orang suci generasi sebelumnya, dia telah menjadi seorang perkasa di usia seratus tahun. Dia pasti berhak untuk merasa bangga. Kekuatan semacam ini masih menakutkan. Bahkan mereka yang perkasa yang telah hidup selama ribuan tahun mungkin tidak bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Sangguan Ki melepaskan tiga kepala dan enam lengannya. Kenam telapak tangannya dengan cepat membentuk pusaran air dan menekan Lin Suan. Kekosongan itu retak dalam sekejap. Serangan kekuatan ilahi semacam ini terlalu mengejutkan. Bahkan seorang perkasa pun harus menghadapinya dengan hati-hati. 1967. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terbunuh oleh pusaran emas. Namun, Lin Suan tidak takut. Menghadapi enam pusaran dan tiga kepala dan enam lengan yang menakutkan, dia mendengus dingin. Cahaya bersinar di matanya. Pada saat berikutnya, Rune pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Arrai pedang besar dengan cepat terbentuk. Susunan pedang berwarna merah darah dan memiliki aura pembunuh yang kuat segera setelah muncul. Seolah-olah lautan darah telah muncul. Bau darah yang menyengat membuat sangguan Ki mengerutkan kening. Arrai pedang pembunuh iblis, bunuh. Lin Suan mendengus dingin saat aura pedang merah darah melintas. Kemudian, aura pedang merah darah yang menakutkan melonjak ke langit dan menebas ke depan. Boom-boom-boom. Enam pusaran emas besar diblokir dan terkena aura pedang merah darah. Ada yang terbang mundur dan ada pula yang terbelah. Ini adalah arrai pedang pembunuh iblis. Anda telah mengembangkan arrai pedang pembunuh iblis. Wajah sangguan Ki berubah saat dia melihat susunan pedang berwarna merah darah. Jelas sekali, dia pernah mendengar tentang arrai pedang pembunuh iblis. Namun, dia tahu bahwa sulit untuk mengolah arrai pedang pembunuh iblis. Bahkan anggota garis keturunan kelima yang memiliki formasi seperti itu tidak dapat menggunakannya. Namun, dia tidak berharap Lin Suan menguasainya. Sungguh sulit dipercaya. Lin Suan pasti mendapatkan arrai dari baris kelima. Namun, itu baru sebulan lebih sedikit dan Lin Suan sudah menguasainya. Kecepatan luar biasa Lin Suan sungguh sulit dipercaya. Mustahil. Berengsek. Itu tidak mungkin. Sangguan Ki meraung dengan gila. Namun, dia segera menjadi tenang. Dia juga seorang jenius yang tiada taranya. Dia tahu bahwa bahkan jika Lin Suan telah menguasai arrai pedang pembunuh iblis, dia belum lama mengolahnya. Lin Suan tidak memiliki banyak jiwa monster dan tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari arrai pedang pembunuh iblis. Dan ini juga merupakan kesempatannya. Oleh karena itu, Sangguan Ki mencibir di saat berikutnya. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengolahnya, tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan susunan yang baru terbentuk ini? Kamu terlalu naif. Saya telah mengembangkan kekuatan Super 3 Kepala 6 Lengan selama lebih dari 100 tahun. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh arrai pedang pembunuh iblis yang baru Anda bentuk. Jadi, pergilah ke neraka. Sangguan Ki mencibir dan melontarkan pukulan. Tiba-tiba, tinju emas yang menakutkan itu seperti gunung emas besar, meluncur keluar dengan cepat. Tampilan ini terlalu kuat, itu bukan hanya satu tinju, tapi enam tinju yang mengaum di udara. Seolah-olah enam naga banjir emas yang tak tertandingi sedang mengaduk kehampaan. Ekspresi Lin Suan juga serius. Ia harus mengakui bahwa lawannya memang kuat. Mistik 3 Kepala 6 Lengan ini membuatnya merasa agak bermasalah. Jika itu adalah ahli alam raja biasa, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, Lin Suan berbeda. Dia tidak hanya memiliki arrai pedang pembunuh iblis, tapi dia juga memiliki jiwa pedang naga besar. Meskipun dia baru saja mulai mengolah formasi pedang pembunuh iblis dan tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, dia masih memiliki jiwa pedang naga besar. Kekuatan yang kuat dari jiwa pedang naga besar sudah cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di dalam tubuh Lin Suan mulai beredar, dan formasi pedang pembunuh iblis di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Kemudian, seberkas pedang ki meluncur keluar dan berubah menjadi naga darah yang meraung. Ledakan. Dengan suara gemuruh, seluruh kehampaan bergetar hebat, seolah-olah akan menembus seluruh langit. Pedang ki yang tak tertandingi berubah menjadi naga sejati yang mengibaskan ekornya di udara dan langsung melawan enam tinju emas. Tabrakan hebat terdengar, kekosongan itu terkoyak, dan retakan besar muncul satu demi satu. Tidak diketahui berapa li yang mereka perpanjang. Apa, bagaimana pedangnya ki bisa begitu kuat? Sangguan ki mengerutkan kening lagi. Menurut spekulasinya, formasi pedang pembunuh iblis seharusnya tidak sekuat itu saat pertama kali dibentuk. Namun, bagaimana lawannya bisa memblokir enam tinjunya hanya dengan satu sinar pedang ki? Tingkat pedang ki ini terlalu menakutkan. Membunuh. Sangguan ki meraung saat cahaya kemasan di tubuhnya berubah menjadi bola api emas yang menyala dengan ganas. Kenam tinju itu tampak seperti terbuat dari emas, dan tanda misterius muncul di sana. Energi kekerasan yang tak tertandingi diayunkan dengan cepat. Itu langsung menghancurkan kehampaan dan menembusnya. Api emas itu seperti tungku ilahi yang mengeluarkan suhu yang mengerikan. Saat ini, sangguan ki terlalu kuat. Dia seperti dewa perang emas yang tidak dapat dihentikan. Berdengung. Lin suan, di sisi lain, mengaktifkan formasi pedang pembunuh iblis. Seketika, aliran aura pedang melesat seperti naga darah raksasa yang menari dengan kecepatan tinggi. Namun, bukan itu saja. Sinar pedang merah ki lainnya melonjak ke langit dan berubah menjadi harimau putih merah. Ia meraung dengan ganas dan aura pembunuhnya yang kuat seperti dewa kematian. Harimau berwarna merah darah itu mengaum dan menyerbu ke arah sangguan ki. Enyah. Melihat ini, sangguan ki meraung dan melambaikan ke enam tangannya. Di saat yang sama, ketiga kepalanya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Seketika, harimau putih merah tua itu terkoyak. Ledakan. Namun, begitu serangannya mendarat, kura-kura hitam merah raksasa lainnya melonjak ke langit. Tubuhnya yang besar seperti tutup panci besar yang menutupi seluruh langit. Saat kura-kura itu jatuh, gunung-gunung di sekitarnya runtuh karena tidak dapat menahan kekuatannya. Dentang. 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 Sangguan ki merasakan tekanan yang sangat besar. Kura-kura hitam merah di atasnya seperti binatang ilahi sungguhan. Benda itu membawa beban miliaran pound dan membuat tubuhnya sakit. Bahkan api kemasan di tubuhnya telah meredup. Berengsek. Kekuatan super macam apa ini? Sangguan ki meraung dengan marah dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena dia menyadari bahwa itu berbeda dari formasi pedang pembunuh iblis yang dia tahu. Ledakan. Kura-kura hitam merah raksasa itu menekan ke bawah. Meskipun sangguan ki sangat kuat, dia tetap dikirim terbang. Dia mendarat 3000 meter di bawah tanah. Retakan yang menakutkan menyebar ke segala arah saat api emas di tubuhnya meredup. Bahkan, retakan pun muncul di tubuh emasnya. Dari sini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya serangan tadi. Nak, aku akan membunuhmu. Sangguan ki meraung dan menyerbu dari ketinggian 3000 meter di bawah tanah. Tubuhnya berwarna emas seolah tidak bisa dihancurkan. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat ada banyak retakan di tubuh emasnya. Itu seperti pecahan porselen. Hal ini disebabkan oleh aura pedang Lin Suan. Bunuh aku. Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Lin Suan mendengus. Saya sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh seorang perkasa. Kamu bukan tandinganku. Dia sangat percaya diri sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba, formasi pedang pembunuh iblis bersinar terang kembali. Setiap pancaran aura pedang bagaikan komet yang bersinar terang. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Seluruh formasi pedang pembunuh iblis membawa 10.000 sinar aura pedang. panjangnya beberapa ribu meter dan menenggelamkan Sangguan Ki sepenuhnya. Ledakan, 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 ledakan terus menerus dan energi mengerikan menderu. Untungnya, ruang tersebut masih disegel oleh Sangguan Ki sebelum ini. Kalau tidak, serangan mengerikan seperti itu pasti akan menarik raja monster yang kuat ke sekitarnya. Namun kini, ancaman tersebut telah dihilangkan. Ketika 10.000 sinar aura pedang menghilang, Sangguan Ki jatuh ke tanah dan dia sekarat. Matanya redup dan tak bernyawa, bahkan ada ketakutan yang mendalam di dalamnya. 1968 Dia tidak menyangka Suan Ki menjadi begitu kuat bahkan dia tidak bisa bersaing dengannya. Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah yang perkasa, yang perkasa termuda. Dia memiliki potensi untuk menjadi yang maha kuasa yang tiada taranya. Dia bahkan mungkin menjadi seorang sage di masa depan. Tapi sekarang, seorang pemuda berusia 20-an yang hanya seorang Raja Bintang 6 telah mengalahkannya. Dia tidak bisa menerimanya. Mungkin bahkan Saint of All Beginnings saat ini tidak dapat melakukan ini. Tapi Suan Ki yang melakukannya. Alam apa yang telah dicapai pemuda berjubah merah itu? Eksistensi macam apa dia yang menentang surga? Sangguan Ki tidak berani membayangkan. Dia ingin melaporkan berita tersebut ke sekte tersebut karena jika musuh seperti itu tumbuh besar, itu pasti akan menjadi bencana. Tapi dia tidak punya harapan. Cahaya pedang tajam lainnya menembus tubuhnya. Sangguan Ki merasakan vitalitas di tubuhnya mengalir dengan cepat. Saat berikutnya, dia tidak bisa merasakan apapun. Kepalanya telah dipenggal, dan jiwanya telah dihancurkan oleh jiwa pedang naga besar. Makhluk kuat dari garis keturunan kelima, yang maha kuasa termuda, dibunuh oleh Lin Suan pada saat ini. Jika orang lain mengetahui berita itu, mereka akan menjadi gila dan terkejut. Karena itu terlalu menantang surga. Lin Suan juga menghela nafas lega dan menarik formasi pedang pembunuh iblis. Meski pertarungannya sangat singkat, dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan. Dia tidak memiliki kecerobohan apapun. Bagaimanapun, Sang Guan Ki adalah lawan yang sangat sulit. Karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat pertarungan berakhir begitu cepat. Lagi pula, dalam pertarungan antar ahli, terkadang satu gerakan bisa menentukan pemenangnya. Setelah membunuh Sang Guan Ki, Suan Ki mengangkat tangannya dan menembakkan api hitam, membakar tubuh Sang Guan Ki menjadi abu. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan terus menuju ke kedalaman Gunung Seriburoh. Dua hari kemudian, Lin Suan menggunakan formasi super teleportasi untuk meninggalkan wilayah selatan. Karena formasi teleportasi, Lin Suan datang ke wilayah barat hutan belantara timur. Tujuan selanjutnya sederhana saja, yaitu terus berkultivasi dan berusaha untuk menerobos secepatnya menjadi yang maha kuasa. Oleh karena itu, setelah datang ke wilayah barat, Lin Suan pergi ke pegunungan dan rawa untuk mencari harta karun. Dia berkultivasi di sini selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, budidayanya stabil dan kekuatannya perlahan meningkat. Tidak hanya itu, seluruh hutan belantara timur juga berangsur-angsur menjadi tenang. Tanah suci segala permulaan mencari dengan gila-gilaan, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Lin Suan. Tanah suci cahaya goyah juga sama. Mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka hanya bisa mengertakan gigi karena marah. Tak hanya itu, All Beginnings Holy Land juga menyebarkan kabar tersebut. Dengan bakatnya yang luar biasa dan kekuatannya yang luar biasa, Liu Mingyue menjadi scientist of All Beginnings yang baru. Berita ini menyebar ke seluruh hutan belantara timur. Untuk sementara waktu, semuanya. Adapun orang-orang dari garis keturunan kelima tanah suci semua permulaan, mereka sangat marah hingga menjadi gila. Pakar mereka yang tiada taranya bahkan menghancurkan beberapa lusin puncak gunung secara berurutan. Tapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa berubah, kan? Lin Suan, yang berada jauh di wilayah barat, juga menerima berita tersebut. Segera, dia menyipitkan matanya. Liu Mingyue telah menjadi orang suci baru, jadi inilah saatnya untuk memetik manfaatnya. Tidak, 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 tidak. Lin Suan berangkat dan berteleportasi kembali ke wilayah selatan. Dia bertemu dengan Liu Mingyue. Kali ini, mereka bertemu di kedalaman pegunungan Miriat Spirit. Garis keturunan kelima tanah suci segala permulaan berada dalam Hiru Pikuk. Selama mereka punya berita tentang Lin Suan, mereka akan mengirimkan Yang Maha Kuasa. Bahkan Yang Maha Kuasa itu dengan ganasnya menyerangnya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak pergi ke tanah suci segala permulaan. Sebaliknya, dia mengundang Liu Mingyue untuk menemuinya di pegunungan Miriat Spirit. Setelah tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, Liu Mingyue menjadi lebih luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura murni dan suci. Dia seperti peri yang turun dari surga. Tidak ada yang lebih indah. Aliran primal keoski mulai turun dari sekelilingnya. Mereka menyelimutinya seperti sinar matahari. Liu Mingyue mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dia perlahan membukanya. Cahaya warna-warni membubung ke awan dan menerangi langit. Ini 10 kegugupan. 10 keping kristal ilahi. Lin Suan sangat terkejut saat mendengar ini. Matanya menyala karena kegembiraan. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Liu Mingyue benar-benar murah hati. Tampaknya membantu Liu Mingyue menjadi orang suci yang baru adalah pilihan yang tepat. Seseorang harus tahu bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya dan menyinggung begitu banyak kekuatan besar dan karakter kuat untuk mendapatkan 9 keping kristal ilahi. Tapi sekarang, Liu Mingyue telah memberinya 10 keping kristal ilahi. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tidak hanya itu, Liu Mingyue juga mengeluarkan kotak kedua. Di dalamnya terdapat segala macam harta surgawi, obat-obatan spiritual, pil spiritual, senjata, dan peralatan pertahanan. Saya tidak bisa memberi Anda teknik budidaya tanah suci segala permulaan. Jadi, aku memberimu harta surgawi ini sebagai kompensasi. Lalu, dia memberi Leontine Giog Putih. Leontine Giog ini dapat mengirimkan informasi kepada saya. Jika Anda membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, Anda dapat menggunakan Leontine Giog ini untuk mengirimkan informasi kepada saya. Tentu saja jaraknya dalam jarak 100 ribu mil. Terakhir, saya memberi Anda dua urat mineral. Adapun apa yang bisa Anda gali darinya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Sialan, dua urat mineral. Tangan gadis ini terlalu besar. Kita harus tahu bahwa urat mineral berbeda dari kristal ilahi. Benda-benda itu berwujud, tetapi urat mineral tidak dapat diperiksa untuk melihat berapa banyak benda yang ada di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa setiap urat mineral adalah jalur kehidupan tanah suci. Dia tidak menyangka Liu Mingyue benar-benar akan memberinya dua urat mineral. Tentu saja, dia tahu bahwa urat mineral ini tidak mungkin menjadi urat mineral terbaik di tanah suci permulaan. Mereka mungkin hanya dua orang biasa. Tapi tidak peduli apa, panen linsuan sangat besar. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Oh benar, kamu tidak boleh muncul di wilayah selatan untuk jangka waktu berikutnya. Tentu saja, Anda tidak boleh terlalu mencolok di wastelen timur. Itu karena banyak orang yang mencari Anda. Di antara mereka adalah ahli tak tertandingi dari garis keturunan kelima tanah suci semua permulaan kita. Ada juga orang-orang dari tanah suci cahaya goyah. Bahkan putra suci yang maha permulaan dan putra suci cahaya yang bimbang sedang mencarimu. Putra suci permulaan dan putra suci cahaya yang bimbang. Linsuan menyipitkan matanya dan mencibir. Mereka benar-benar berani mencariku. Mereka benar-benar buta. Jangan khawatir. Selama mereka berani datang, saya pasti akan membunuh mereka. Jangan gegabuh. Meski aku tahu kamu sangat kuat, aku tetap harus memperingatkanmu. Kesenjangan antar orang suci juga sangat besar. Orang-orang seperti Old Thunder Seinsan hanyalah orang suci yang paling biasa. Mereka tidak bisa melawan yang maha kuasa. Namun, ada beberapa biksu puncak yang bahkan mampu membunuh yang maha kuasa. Contohnya, putra suci cahaya yang bimbang. Putra suci cahaya yang goyah bisa membunuh yang maha kuasa. Lin Suan terkejut. Dia tidak mengira putra suci cahaya yang goyah memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat. 1969. Al-Qaid Sein bisa membunuh pembangkit tenaga listrik. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak mengira Al-Qaid Sein begitu kuat. Benar, dia memang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang mengetahui batas kekuatan Al-Qaid Sein karena tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya bertarung dengan kekuatan penuhnya. Saat dia membunuh pembangkit tenaga listrik, dia tampak sangat santai. Lin Suan tercengang. Al-Qaid Sein benar-benar orang yang ganas. Saya ingin tahu berapa banyak orang di Wastelen Timur yang memiliki kekuatan seperti itu. Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Dia menemukan bahwa tanah air timur telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu melampaui semua generasi muda di Wastelen Timur. Tapi sekarang, sepertinya belum tentu demikian. Jumlahnya tidak akan terlalu banyak, tetapi juga tidak akan terlalu sedikit. Misalnya, Tanah Suci Al-Qaid, Tanah Suci Daoyi, keluarga Ye, keluarga Gu, dan keluarga kuno lainnya mungkin memiliki satu atau dua orang jenius yang menentang surga yang dapat membunuh pembangkit tenaga listrik. Jadi, kamu harus berhati-hati. Selain itu, tingkat pengolahan para Sein dan Sain Tes ini sangatlah kuat. Siapa tahu, mereka bisa menerobos kapan saja. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Memang benar, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Para orang suci dan orang suci lainnya juga memiliki segala macam harta karun alam. Mungkin orang-orang ini juga akan menerobos. Saat itu, mereka akan menjadi musuh besar. Lin Suan juga memahami hal ini. Karena itu, dia berkata, jangan khawatir. Saya akan tetap bersikap low profile untuk saat ini. Setelah ini, Lin Suan pergi ke dua urat bijih yang ditinggalkan Liu Mingyue untuknya. Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk menggali beberapa batu dan menyegel sisanya dengan susunan yang bagus. Dia akan kembali lagi nanti. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan menggunakan susunan super teleportasi dan tiba di Wastelen Barat di Wastelen Timur untuk bercocok tanam. Namun, pada hari ini, tempat dia bercocok tanam berubah. Ada beberapa fluktuasi kuat di sekitarnya, dan bahkan ada suara pertempuran sengit. Seseorang sedang berkelahi. Merasakan perubahan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia saat ini berada di gunung yang luas tanpa ada orang di sekitarnya. Namun, sebenarnya ada orang yang berkelahi di sini. Mungkinkah mereka menemukannya? Pada awalnya, dia mengira itu adalah tanah suci permulaan atau tanah suci cahaya goyah yang telah datang. Namun, ketika dia menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Itu karena dia menyadari bahwa orang yang bertarung sangatlah kuat. Namun, teknik dan kemampuan yang mereka gunakan benar-benar berbeda dari tanah suci permulaan dan tanah suci cahaya yang goyah. Itu bahkan berbeda dari teknik budidaya apapun yang pernah dilihatnya di hutan belantara timur. Mereka yang bertarung memiliki aliran nagaki yang melingkari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah naga sejati, memberikan kekuatan yang sangat besar. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan aura destruktif. Naga merah juga merasa khawatir. Dia keluar untuk melihatnya dan kemudian berseru, itu adalah orang-orang di dataran tengah. Negara bagian tengah. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dunia Roh Sejati dibagi menjadi lima benua, Gurun Timur, Benua Tengah, Gunung Selatan, Mubarat, dan Dataran Utara. Benua Tengah mengacu pada Benua Tengah Dunia Roh Sejati. Menurut legenda, tempat itu sangat luas, penuh dengan pahlawan yang luar biasa, dan memiliki gunung dan sungai yang luar biasa indahnya. Itu adalah pusat sebenarnya dari benua itu. Tanpa diduga, orang-orang ini berasal dari Dataran Tengah. Tapi kenapa mereka ada di Washtelen Timur? Terlebih lagi, mereka bertarung dengan sengit. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jadi, pada saat berikutnya, sosok Lin Suan berkedip, dan dia terbang ke depan. Ki spiritual di depannya berfluktuasi dengan hebat, dan cahaya cemerlang menerangi seluruh langit. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan aura tujuh naga sejati melingkari tubuhnya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Di tangannya ada pedang perak, cahaya pedang yang tajam menyala dengan ganas, membelah ruang di sekitarnya. Di seberang pria parubaya itu ada lima orang berpakaian hitam. Black Ki melingkari masing-masingnya, berubah menjadi naga hitam. Tak hanya itu, mereka berlima juga memiliki sayap hitam di punggungnya. Itu seperti sayap naga hitam, dan ketika menyebar, menutupi langit. Lima orang berpakaian hitam dan pria parubaya bertarung sengit. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit, seolah-olah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya meledak. Berdengung. Tiba-tiba, salah satu orang berpakaian hitam mengepakkan sayap naga hitam di punggungnya dan dengan cepat tiba di langit. Pedang di tangannya tiba-tiba membesar, dan seperti petir hitam, pedang itu menebas pria parubaya itu. Ledakan. Pria parubaya itu melambaikan telapak tangannya, dan naga ki di tubuhnya menemani telapak tangannya bertemu dengan pedang yang mengejutkan di langit. Ledakan. Tabrakan dua kekuatan besar itu menghancurkan bumi. Namun, pada saat ini, dua orang berpakaian hitam muncul di belakang pria parubaya itu seperti hantu. Pedang tipis di tangan mereka tiba-tiba tertusuk. Bang-bang-bang. Pria parubaya itu ditusuk dan terbang mundur. Namun, dua naga ki lainnya di tubuhnya juga menghempaskan dua orang berpakaian hitam itu. Lin Suan, yang bersembunyi di kehampaan, mengerutkan kening saat dia menyaksikan adegan intens yang terjadi. Orang-orang di depannya sangat kuat, tetapi situasi pria parubaya itu tidak baik. Dia sudah terluka sebelumnya, dan sekarang dia telah ditusuk dua kali, lukanya menjadi lebih serius. Namun, dia tidak punya niat untuk bergabung. Pertama-tama, dia tidak mengenal orang-orang ini sama sekali, dan dia tidak tahu mengapa mereka bertengkar. Dia tidak tertarik untuk terlibat dalam badai seperti itu. Situasi di depannya berubah lagi. Lima orang berpakaian hitam membentuk formasi misterius untuk mengepung dan membunuh pria parubaya itu. Hal ini menyebabkan luka pria parubaya itu menjadi lebih serius. Pria parubaya itu juga menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat untuk membunuh orang-orang berpakaian hitam tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Akhirnya, dua orang berpakaian hitam tewas. Luka di tubuhnya juga sangat serius. Dia tampak seperti dia akan mati. Namun, pada akhirnya, pria parubaya itu menyerang dengan ganas dan membunuh dua orang berpakaian hitam lainnya. Hanya tersisa satu orang berpakaian hitam. Aura pria parubaya itu juga berada di ambang kematian dan dia bisa mati kapan saja. Selamatkan hidupku, dan aku akan memberimu kesempatan besar. Pada saat ini, pria parubaya dengan cepat berteriak ke arah linsuan. Apakah saya sudah ketahuan? Mendengar ini, linsuan mengerutkan kening. Orang berpakaian hitam yang tersisa mencibir. Ini urusan dinasti abadi. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu, tersesat. Dinasti abadi. Mendengar ini, kerutan linsuan semakin dalam. Dia tahu bahwa situasi di benua tengah berbeda dengan hutan belantara timur. Hutan belantara timur didominasi oleh klan kuno dan tempat suci, sedangkan benua tengah didominasi oleh dinasti kekaisaran. Tentu saja, ada juga tempat suci, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan hutan belantara timur. Di benua tengah, dinasti kekaisaran adalah penguasanya. Status dan kekuatan mereka setara dengan klan kuno, dan garis keturunan mereka diturunkan. Beberapa dinasti kekaisaran sangat menakutkan dan telah menghasilkan kaisar agung. Dinasti abadi yang disebutkan oleh orang berpakaian hitam adalah salah satunya. Namun, dia tidak menyangka orang-orangnya ada di sini. Orang berpakaian hitam itu berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, pedang tipis di tangannya menusuk lagi, berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti pria paru baya itu. Hal ini menyebabkan luka pria paru baya itu semakin parah. Pria paru baya itu meraung dengan ganas dan melawan dengan sekuat tenaga. Aku punya berita tentang sarang 10 ribu naga. Bantu aku, aku ingin memberitahumu beritanya. Mendengar ini, orang berpakaian hitam itu mengerutkan kening, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih dingin. Lin Xuan bingung. Sarang 10 ribu naga, apa itu? 1970. Namun, tubuh naga merah bergetar dan matanya berbinar. Nak, setujui dia. Kamu harus mendapat berita tentang sarang 10 ribu naga. Naga merah tidak menjelaskan banyak hal, tetapi Lin Xuan tahu bahwa dengan status naga merah tua, pasti tidak biasa baginya untuk begitu bersemangat. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia menganggup dan berjalan keluar dari kehampaan. Itu sebenarnya adalah seorang pria muda. Namun, ketika Lin Xuan keluar, pria parubaya itu kecewa saat melihat penampilan Lin Xuan. Karena dia tidak menyangka hanya seorang pemuda yang bersembunyi di sini. Pria berjubah hitam itu menghela nafas lega dan tertawa dengan arogan. Song, sepertinya hari ini benar-benar hari kematianmu. Apakah menurutmu seorang anak kecil bisa menyelamatkan hidupmu? Lalu, dia menatap Lin Xuan. Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dengan statusmu, kamu berani keluar. Apakah menurut Anda harta karun begitu mudah didapat? Jika kamu tidak keluar sebelumnya, aku bisa saja melepaskanmu. Tapi sekarang, karena kamu sudah mendengar berita tentang sarang 10 ribu naga, aku tidak akan melepaskanmu. Berlututlah dengan patuh dan tunggu kematian. Saat aku berurusan dengan orang ini, aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, jika kamu berani melarikan diri, pertama-tama aku akan memotong anggota tubuhmu, lalu mencabut urat dagingmu, memulitimu hidup-hidup, dan memurnikan jiwamu. Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya neraka 18 tingkat. Suara pria berjubah hitam itu membawa sedikit rasa dingin dan keganasan. Pria parubaya itu juga memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Dari persepsinya, Lin Xuan hanyalah Raja Bintang 6. Bagaimana orang seperti itu bisa melawan pria berjubah hitam? Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan sekali lagi meningkatkan sisa kekuatan di tubuhnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sebuah bola cahaya besar meledak ke depan. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi bayangan dan terbang ke kejauhan. Bang! Pria berjubah hitam itu membelah bola cahaya dengan pedangnya dan tertawa sinis. Dengan lambayan tangannya, cakar hantu hitam menutupi langit dan bumi, menyelimuti sekeliling. Itu menjebak pria parubaya yang melarikan diri dan tanpa ampun menamparnya. Aura hitam menamparkan tubuh pria parubaya itu hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Ingin melarikan diri, tidak begitu mudah. Namun, pada saat ini, Lin Xuan pindah. Tanda pedang misterius muncul di bawah kakinya dan langsung menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, domain pedang naga menutupi langit dan bumi, menyelimuti pria berjubah hitam itu. Kamu mendekati kematian. Pria kulit hitam itu sangat marah. Tindakannya telah membuat pria parubaya itu tidak bisa bergerak. Hanya satu serangan lagi dan dia akan mampu menghabisinya. Namun, dia tidak menyangka semut di matanya akan benar-benar bergerak saat ini. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Dia adalah sosok yang perkasa, namun lawannya hanyalah seorang kultifator rilem Raja Bintang 6. Namun, dia sebenarnya berani menyerangnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat berikutnya, dia melancarkan pukulan. Tinju keras itu melonjak dan meledak menuju domain pedang naga di langit. Ledakan. Suara tabrakan sangat menggemparkan. Namun, domain roh pedang naga bersinar terang dan memancarkan aura tajam, tapi tidak pecah. Adegan ini sangat mengejutkan pria berpakaian hitam itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia terlalu terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah yang maha kuasa, dan dia sangat kuat. Dengan lambayan tangannya yang ringan, dia bisa dengan mudah membunuh Raja Bintang 6. Namun kini, energinya telah kehilangan pengaruhnya. Bukan hanya lawannya yang tidak terbunuh, namun rilem rajanya juga tidak hancur. Ini terlalu sulit dipercaya. Nak, siapa kamu sebenarnya? Pria berpakaian hitam itu meraung. Lin Xuan mengungkapkan senyuman dingin. Orang yang akan membunuhmu. Bunuh aku, lelucon yang luar biasa. Pergilah ke neraka dulu. Pria berpakaian hitam itu meraung. Sayap naga hitam di punggungnya mengepak dengan cepat, berubah menjadi dua bilas surgawi hitam yang menebas Lin Xuan tanpa ampun. Kecepatan serangan ini terlalu cepat. Apalagi sayap hitamnya terbungkus aura hitam tak berujung. Pada saat ini, ia dilepaskan sepenuhnya dan dengan cepat membuka kekosongan. Enyah. Lin Xuan meraung. Di dalam formasi pedang pembunuh iblis, pedang ki berwarna merah darah dengan cepat menghadapi serangan itu. Di langit, cahaya merah darah tak berujung muncul, mewarnai kehampaan menjadi merah. Bahkan kekuatan spiritual di langit berkumpul dan bergabung menjadi pedang ki berwarna merah darah, mengubahnya menjadi miliknya. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan ribuan retakan hitam besar muncul di kehampaan. Kulit kepala pria berpakaian hitam itu mati rasa. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Ini karena dia merasakan aura yang sangat tajam menyelimuti dirinya seolah-olah itu bisa membuka tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, dia dikirim terbang. Sial, bagaimana ini mungkin? Ekspresi pria berpakaian hitam itu sangat jelek. Sebagai yang maha kuasa, dia sangat kuat. Apalagi dia adalah seorang ahli dari Zongsu. Menurutnya, orang-orang dari hutan belantara timur tidak layak untuk disebutkan. Apalagi lawannya hanyalah Raja Bintang Enam. Orang seperti itu tidak berbeda dengan semut di matanya. Tapi sekarang, seekor semut dikirim terbang melewatinya. Di sisi lain, Lin Xuan berdiri di kehampaan. Rambut hitamnya berkibar, dan tatapannya setajam cahaya pedang. Aura yang kuat menyebar, dan seluruh kehampaan bergemuruh dengan cepat. Suaranya dingin. Izinkan saya melihat perbedaan yang maha kuasa di Zongsu dengan hutan belantara timur. Begitu dia mengatakan itu, kilat jatuh dari langit. Ekspresi pria berpakaian hitam itu muram karena lawannya terlalu percaya diri. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak takut pada yang maha kuasa. Sebaliknya, dia memperlakukan mereka secara setara. Tapi bagaimana ini mungkin? Apakah dia seorang biksu dari tanah suci hutan belantara timur atau seorang jenius tak tertandingi dari salah satu keluarga purbakala terpencil? Kamu berasal dari keluarga mana? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan dingin. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Lin Xuan mendengus dingin. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan delapan langkah naga langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan langsung melesat. Pedang pembunuh iblis dengan cepat dilakukan, dan garis-garis pedang kiber warna merah darah melesat ke depan. Langit dan bumi bergetar karena serangan ini terlalu mengerikan. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah saat dia mundur dengan cepat. Di saat yang sama, dia mengeluarkan perisai untuk memblokirnya. Dia terlalu kaget. Karena dia tidak menyangka lawannya sekuat itu. Terlebih lagi, dia telah bertarung dengan pria parubaya itu selama berhari-hari, dan tubuhnya sudah terluka. Saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dia hanya bisa mundur dengan cepat. Namun, sebagai yang maha kuasa, dia tetap marah. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dengan marah. Aura pembunuh yang mengejutkan muncul dari tubuhnya dan keluar dengan cepat. Tak hanya itu, sayap naga hitam di punggungnya pun mengepak. Kemudian, seekor terosaurus hitam keluar dari sampingnya dan dengan cepat membesar. Seolah-olah seekor binatang iblis telah turun ke dunia manusia. Ledakan. Bayangan terosaurus hitam mengulurkan cakarnya dan meraih linsuan dari segala arah. Angin kencang meneru-deru di antara langit dan bumi, dan energi mengerikan mengguncang seluruh kehampaan. Serang bersama. Jangan buang waktu. Di sisi lain, linsuan tidak menyerang sendirian. Naga merah juga menyerang, karena tidak perlu memperhatikan aturan saat berhadapan dengan pria berpakaian hitam seperti itu.